Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lewat media Zoom, aplikasi Zoom. Di mana adanya aplikasinya itu? Aplikasinya ada di Playstore, tinggal download saja. Seperti biasa, mendaftarkan masukan nomor ID gitu ya, kayak buka akun gitu. Email berarti ya harus punya email, kalau nggak email Facebook ya? Ya, email Facebook boleh, email Google juga bisa. Oke, baik kita coba tadi aplikasi yang kita pakai adalah Zoom. Zoom bisa ngaji 24 jam. Yang saya harapkan seperti itu. Banyak orang yang bertanya, Pak Ali saya kangen sama Pak Ali saya ngaji. Ya, saya ingin menciptakan ari-ari yang lain yang ada di sini. Bukan ari-ari lahir, ada ari-arinya, bukan. Jadi orang-orang yang sama jiwanya seperti saya, mirip pengajarannya, teknik pengajarannya, semuanya. Pokoknya, rikulillah kita alam. Jadi nanti Zoom ini tidak pernah kosong. Kalau bayangkan, andaikan aku yang ngajar dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi. Terus saya istirahatnya kapan? Dan orang juga jenuh. Jadi insya Allah, dengan adanya perifat-perifat seperti ini, saya bikin kader-kader, semua orang nanti bisa ngajar. Semua orang bisa ngajar insya Allah ya. Dengan sesuai kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Baik ada Mbak Mili yang sudah bergabung di sini. Assalamualaikum Bu Mili, Mbak Mili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada di Masjid Wang Chai ya? Masih, masih di Masjid Wang Chai, Ustadz di Hongkong. Hapal ya Wang Chai. Tadi saya chai-chai nggak hapal. Di Hongkong ya. Jadi Bu Mili ini adalah, sekarang ada di Hongkong. Aslinya dari Bandung, dari mana? Dari Subang. Oh, dari Subang. Subang ke Jawa Barat. Kalau dari Subang ke Jawa Barat, lumayan dekat ya. Tapi kalau dari Hongkong ke sini, jangan dikata jauh. Bayangin, canggihnya ngaji kita seperti ini. Jadi, ibu di mana, saya di mana, yang penting ada akses internet. Ada juga yang bertanya, kalau internet nggak ada, gimana? Kita bisa mengaji pakai IMO, pakai WA, pakai LEN, atau pakai sesama provider kalau di Indonesia. Bisa pakai Sipati, XL, atau apalah. Saya nggak ngiklanin provider itu ya. Yang penting bisa. Semuanya bisa, kita ngaji. Baik. Takambal Allahum inna wa minkum takambal ya karim. A'udhu billahi minash shayqanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Ingat, kalau ada penampilan seperti ini, dibacanya. Kalau di atas hurufnya alif, panjangnya satu alif. Di atas hurufnya tiga alis, kayak ini, tiga alif. Atau enam harokat. Nanti dalam ilmu tajud kita bahas tersendiri. Silahkan, Mbak Mili, dicoba dibaca. Yasin. Ya. Yasin. Eh, maaf. Ustaz nggak tahu dulu. Kenapa? Kan saya udah diwakili sama saya. Oh ya. Yasin. Terus, wal-Quran. Wal-Quranil Hakim. Bagus. Ingat, bisa sekali, bisa hari ini, bisa untuk selamanya. Kenapa? Karena Quran tidak pernah berubah. Kalaupun sekarang banyak Quran palsu, bahwa ini Quran tidak bisa dipalsukan. Banyak orang yang menjaga Quran. Selain Allah, terjaga orang-orang yang selalu menghafal Quran. Wal-Quranil Hakim. Lepas, udah bagus bacanya. Yuk, wal-Quran. Wal-Quranil Hakim. Kemudian, ayat tiga. Inna kalaminal mursalin. Bagus. Inna kalaminal mursalin. Lepas, coba. Inna kalaminal mursalin. Kemudian, ayat empat. Alasiratim mustaqim. Bagus. Alasiratim mustaqim. Bu Meli, Ba Meli. Saya tahu, walaupun hidup beban banyak. Pikirin di keluarga di kampung ini itu. Saat ngaji ini, lepas. Pikirannya lepas. Pas ada beban apa-apa pun ya. Lepas, lepas, lepasnya. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Lepas. Yakin ya. Banyak kemajuan. Ala 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 siratim mustaqim. Coba. Ala. Ala siratim mustaqim. Kemudian, ayat lima. Tanzilal azizir rahim. Bukankah kalau ada setiap yang hijau itu matobi panjang? Kenapa kau baca pendek? Karena lidah dan otakmu belum sinkron. Di sini kan matobi. Coba lagi. Ya. Tanzilal azizir rahim. Bagus. Lagi. Ulang lagi. Tanzilal azizir rahim. Kenapa Pak Ardi ulang-ulang? Bacanya sudah bagus. Kita berkewajiban mengajarkan yang lain. Barangkali apa yang kita belajar di hari ini bermanfaat untuk yang lain. Mohon maaf agak sedikit berisik. Karena ini lagi di Masjid Wancai. Ya. Betul Ustaz. Masjid Wancai. Jadi ada jamaah. Ada berapa? 100 orang yang mau alap masuk Islam ya. Yang mau alap ya. Ini kalau nggak salah di situ ada lagi rame-rame. Tanzilal azizir rahim. Ayat lima. Sekarang ayat enam. Litung ziro qawman maung ziro aba uhum tahum ghofilun. Bagus. Litu, litu, litu zira kaum amma'u zira aba'uhum fahum tofilun Coba lepas, Pak Litu, 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 l Kalau kuat, kalau nggak kuat, sekuatnya aja. Sampai sini, nanti ulang lagi. Coba sampai mana kuat, silahkan. Litung jiru kaumam ma'ung jiru aba'uhum fahum khopilun. Litung jiru kaumam ma'ung jiru aba'uhum fahum khopilun. Litung jiru kaumam ma'ung jiru aba'uhum. Jadi aba'uhum lalu ulangi. Aba'uhum fahum khopilun. Lagi, aba'uhum. Aba'uhum fahum khopilun. Humnya idhar ya. Aba'uhum. Hum idhar hukumi mati. Aba'uhum fahum gofilun. Aba'uhum. Maksudnya, nggak usah terlalu ditahan gitu ya, Ustadi? Iya, idhar. Idhar tuh jangan ditahan. Bukan nggak usah terlalu ditahan. Jangan ditahan, tapi bibirnya sampai mingkem dulu. Jadi jangan gini. Banyak orang yang kecil. Aba'uhum kahum. Aba'uhum fahum. Nggak. Aba'uhum fahum. Sempurnakan bibirnya sampai nunggu lagi mimnya. Tapi jangan ditahan. Jangan ditahan. Aba'uhum fahum gofilun. Lagi. Aba'uhum. Aba'uhum fahum gofilun. Nah, gitu bagus. Aba'uhum fahum gofilun. Tapi nanti juga kalau lagi baca Yasin Biasama sampai. Karena kan nggak harus tinggi. Harus tinggi. Dan nggak harus panjang-panjang amat. Jadi cukup ini. Litu siru kohum ma'uhum fahum gofilun. Coba ala cepat. Bisa nggak? Coba ya Ustaz. Coba, coba, coba. Sampai ya nanti juga ya. Cuman tadi internetnya putus-putus. Terus ini ayat ke-7 ya. Saya berharap Mbak Meli juga jadi tim sukses saya ya. Bukan tim sukses politik. Tim sukses ngajar di sini. Nanti tolong ilmu putus-putus nyambungnya sama Kak Eni di ini ya. Jadi putus nyambung itu identik dengan Eni. Karena Eni yang pertama dulu awal-awal sama Dipa. Ya, Ana Lampung. Jadi tolong dipelajari. Biar bisa ngajarin kepada yang lain. Yuk lagi. Ayat ke-7 ya. Lakod haqqal qawlu. Yuk. Ya. Lakod haqqal qawlu ala asarihim fahum la yu'minun. Bagus. Tapi lagunya nggak ada ya. Belajar lagu Mbak Mel. Lakod haqqal qawlu ala asarihim fahum la yu'minun. Yuk teriak-teriak ya nanti ya. Inilah dipestinya. Mungkin teriak-teriak malu dilihatin orang. Lakod haqqal qawlu ala asarihim fahum la yu'minun. Lalu saya tinggi-tinggi nanti orang-orang pada liatin. Iya. Nggak apa-apa. Lakod haqqal qawlu ala asarihim fahum la yu'minun. Ya. Satu. Lakod haqqal qawlu ala asarihim fahum la yu'minun. Dilatih-latih ya. Dilatih nanti rekamannya kayak gini ya. Lakod haqqal qawlu ala asarihim fahum la yu'minun. Nanti dengan metode putus nyambung itu lebih enak ya. Nanti sama kayak gini aja ya. Dilatih kesempatan. Ayat ke-8 silahkan dicoba dulu. Iya. Ustaz kalau berhenti nanti berhentinya dimana Ustaz? Ini nggak nyampe nih satu nafas. Oh ini. Inna ja'alna fi'a'naqihim aghlala. Boleh. Atau? Aghlala fahiyya ilal alqun. Cari yang enaknya aja. Ya dimana. Di anaknya boleh. Dimana aja boleh. Silahkan. Inna ja'alna fi'a'naqihim aghlalam fahiyya ilal azqun. Iya. Fahiyya. Boleh. Fahiyya ilal azqun. Nifahum muqo mahu. Jangan muqo. Muqe. 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 Muqe mahu. Jangan muqo ya. Muqe. 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 Tadi. Eh dimana ulangnya Ustaz? Fahiyya. Nggak. Muqe mahu dulu. Muqe. Muqe. Muqe mahun. Muqe mahun. Tadi ada yang kurang. Sengaja ya. Pertama nggak saya serang. Jadi jangan kaget. Kalau ngaji saya. Tiba-tiba saya serang. Kalau salah. Karena kalau. Kalau seperti ini jadi lupa lagi tuh ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi pertama diberikan kesempatan baca apa adanya. Kedua saya serang. Coba lagi. Tadi kayaknya ada yang pendek. Yang panjang dipendekin. Yang pendek dipanjangin. Dari mana Ustaz? Dari awal lagi? Boleh. Boleh. Ya inna. Inna ja'alna fi'a'nakihim aglalang fahiyya ilal agakon. Eh malah nggak ada yang salah. Tadi mah ada loh. Tadi tuh ada yang salah. Cuman. Jadi gitu ya. Tekniknya ngajarin nanti. Mbak Meli. Mbak ini. Atau siapapun ngajarin disini. Biarin dulu dia baca apa adanya. Before dan afternya. Biar dia tahu. Salah dan benernya. Ya. Oh salahnya biarin. Nah kedua. Coba mbak ulang lagi. Nah kalau ada salah. Langsung diserang. Ini bu. Disini salahnya. Karena kalau nunggu selesai. Otak kita juga error. Kita banyak beban juga. Jadi kalau mbak Meli sampai selesai ngebener. Dimana yang tadi nyesal. Lupa lagi otak kita. Tapi. Ternyata barusan diulang. Malah nggak ada yang salah ya. Jadi kalau udah berhenti di ilal azkon. Ulang lagi. Dari pahiyya boleh. Dari ilal boleh. Coba. Pahiyya ilal. Fahiyya ilal azkonifahum muqmahun. Banyak belum bersih. Mukmahun. Mahun. Barang ditekan. Ustaz ya. Mahun. Mahun. Eh ha. Gitu. Gitu ya. Agak gini. Agak kayak ini gitu loh. Mahun. Gitu ya. Mbak Aini sekarang nggak gini kok. Nggak. Cuma justru siri khasnya. Orang banyak. Masya Allah Mbak Mili. Nanti Mbak Mili juga nanti ya. Yang komentar di Youtube tuh. Masya Allah. Banyak sekali peminatnya tuh. Alhamdulillah ya. Yang ngikutin ngajinya buain gitu. Pasti banyak. Nanti Mbak Mili juga sama gitu ya. Mukmahun. Ayo lagi. Ilal azkonifahum muqmahun. Gitu. Mukmahun. Ya bagus. Bagus ya. Cuma lagunya nih yang nggak tahan nih. Belum keluar ya. Nggak apa-apa. Belum. Belum ada lagu Ustaz. Nanti ini kan hebatnya ngaji kita. Seperti ini. Mbak Mili nanti cerita sama orang. Tapi saya minta cerita yang jujur. Apa benar yang saya sampaikan. Bahwa semua orang yang belajar dengan saya. Setiap dengar rekaman. Serasa saya ada dalam hatinya. Ruhunya ada di situ gitu. Apa iya apa enggak. Kata orang iya. Nanti Mbak Mili minta kesaksian Mbak Mili. Mbak Mili kan nggak dibayar berapa-berapa sama saya. Apa iya gitu. Jadi walaupun misalnya. Mohon maaf ya. Kita memang tidak boleh Mbak Mili merindukan saya yang berlebihan. Enggak. Hanya sebasis murid sama gurunya. Maksudnya Mbak Mili merindukan seseorang yang dicintai suamimu. Masih ingat kan. Bayangannya seperti apa. Kebiasaannya seperti apa. Senyumnya. Marahnya. Sampai apapun. Nah saya pun ingin seperti itu. Maksudnya dalam koridor belajar. Jadi apa yang saya ajarkan. Di hentaknya. Langsung masuk ke otak. Jadi kata orang. Kalau dengar pelajaran saya. Dengerin aja. Nggak usah lihat tulisan. Sudah nyambung di otaknya. Jadi yang selama ini bebel. Selama ini susah masuk di otak. Setelah rekaman seperti ini. Alhamdulillah. Cuma nanti Mbak Mili buktikan ya. Nanti ngomong. Ya apa enggak. Jangan-jangan orang cuma nyendengin saya doang. Ternyata enggak ya. Paham gak saya yang ngomong? Paham Ustaz. Iya. Kayak serius. Yuk terus. Ayat 8. 9 sekarang. Waja'alna. Baca dulu. Waja'alna mim. Eh sebentar. Untuk pendengar mohon maaf. Ini lagi di Masjid Wan Chai. Ini ya. Jadi apa-apa. Mbak Mel ayat yang ke-9. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna mim baini aidihim saddaw, saddaw, saddaw wa min khalfihim. Waja'alna mim baini aidihim saddaw, saddaw. Jadi idgom. Saddaw. 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 Nah. Sama. Sama ya. Kalau ada. Ingat-ingat ya. Kalau ada tasjid. Kalau ada sidah seperti ini. Nyamber. Nyamber. Kemudian ini jadi ang. Karena ihfa. Jadi. Wamin. Waminnya nyamber. Ya. Wamin ke ini. Nyamber. Wamin khalfihim saddaw. Ada coklat ditahan. Ini ihfa. Saddaw fa'al fa'al syainahum fa'al syainahum fa'al layu be'sirun. Coba dari wamin khalfihim ya. Ya. Wamin. Wamin khalfihim saddaw fa'al syainahum fa'al syainahum fa'al layu be'sirun. Banyak kemajuan. Mohon maaf Mbak Mel. Ayah Bunda masih ada? Tinggal Bunda Ustaz. Ayah udah lama. Berarti memencukkan Yasin seperti yang ini. Untuk ayahmu. Mbak Mel. Iya. Gak apa-apa ya Mbak Mel. Yang penting. Ya Allah terima kasih. Telah menunjukkan hidayahmu. Selama ini aku baca Yasin untuk ayahku seperti ini. Diterima gak sih? Tapi saya yakin. Karena keikhlasan kita diterima oleh Allah. Karena kita juga harus ayah. Nah setelah bagus. Banyak-banyak baca Yasin. Banyak baca Quran. Untukmu. Dan untuk kedua orang. Karena anak yang soleh itu. Selalu setiap amal yang diperbuat oleh anaknya. Itu pahalanya otomatis. Untuk ayah dan bundanya. Jangan khawatir. Ida matabdu adam in kota amalhu illa min salasin. Anak ada yang meninggal. Putus semua amalnya. Kecuali tiga hal. Anak soleh yang soleh. Dan soleh yang setelah. Kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat. Dan sedekah rizikinya. Jariah. Ya. Tolong. Ya Ustaz. Wa min khalbihim saddang farsaynahum fahum la yubasirun. Ayah sepuluh ya Mbak Mel sekarang. Wasawa'un. Ya Ustaz. Coba dulu Mbak Mel ya. Wasawa'un alayhim. Am a'am zaretahum amlam yoblir. Eh titik. Am lantung. Am lantung. Ya gak apa-apa. Alah kayak dana di dia mogok na Ustaz. Ya gak apa-apa. Yang penting kan kita tahu. Bahwa kita ternyata harus diberitahu. Kalau selama ini kita merasa diri pinter. Gak pernah belajar. Kan tak pinter-pinter. Justru sengaja. Saya biarkan dulu. Oh kekurangannya disitu. Dilengkapi. Ternyata dengan belajar. Hanya hitungan menit. Hitungan jam. Kita insya Allah jadi pinter. Karena kita selalu mengulang-ulang. Karena kita belajar jadi rekam ya. Am lantung. Ya jadi am lantung aja. Am lantung dirhum. Am lantung dirhum layu minun. Tapi kan salahmu cuma disini doang ya. Tapi tetap aja kita ingin sempurna ya. Ini saya kasih lagu ya. Nanti disini gak mungkin. Kalau diwancai. Di masjid gak mungkin teriak-teriak. Nanti itu orang stres kali ya. Cantik pakai kata-kata. Tapi kok stres. Orang kan gak ngerti. Oh padahal lagi belajar gitu. Kalau gak kuat gitu ya. Bagi dua dulu. Nanti lama-lama kuat kok. Karena udah berarti disini. Saya memang tidak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan suaranya Ahmad yang berdo. Kata ini. Wah kalah. Tapi ngaji saya pakai jiwa. Pakai hati. Pakai nangis lagi. Silahkan silahkan. Jadi ngaji itu kayak gitu. Malam Jumat itu ngaji. Sambil mewek-mewek ya Allah. Ayah muda ku kalau gak diampuni dosanya. Gimana? Mereka sudah tiada ayahku. Ya hanya mengharapkan ibadah amal dari kita. Karena kita jadi anak soleh. Bisa untuk dia. Bisa mengangkat rajad mereka. Tapi kalau anaknya nuraka. Ayahku dapat dari mana lagi. Ayo Bapak. Iya Ustaz. Jadi mewek jadi angzartuhum. Angzartahum. Iya Ustaz. Ustaz. Nah ayah bikin fokusnya pecah. Iya. Kita kembali lagi ya. Angzartahum ya. Enggak saya hanya ngingetin. Andaikan kita tidak bisa berterima kasih. Mereka kan sudah membesarkan kita. Sudah ngurus kita. Ada mereka. Wasilahnya kita ada. Kok kita ngirim doa aja gak bisa. Ngirim baca yasin aja gak bisa. Gimana gitu ya. Kita membalas kebaikan mereka tidak akan terbalaskan. Tidak akan. Apalagi jasa ibu kita yang lanjut 9 bulan. Menyesuai kita dua tahun. Tapi ya insya Allah sebisa kita ya. Di sini. A'al zartahum. Yuk. A'al zartahum. A'al zartahum. Am'am lam tungbirhum layu minun. Bagus. Ustadz sebentar. Ustadz berisik. Ada adan. Gitu. Karena adan di situ. Gak apa-apa. Ditutup di situ. Saya terusin pelajarannya. Nanti Mbak Mili. Buat belajar Mbak Mili ya. Nanti setelah selesai adan. Diteruskan lagi. Tapi bacaan saya teruskan ya. Nama apa? Tutup aja mik di situ. Wasawa'un alayhim a'andzartahum am lam tungbirhum layu minun. Nama tuziru manittaba'an ikhrawa khasiyarrahmanabil ghaib. Hari kita pun gak bisa. Saya biasanya nadanya agak pelan baik. Nama tuziru manittaba'an ikhrawa khasiyarrahmanabil ghaib. Saya harapkan kalian semua belajar seperti saya. Seperti apa? Bukan bagusnya. Bukan. Saya itu sudah biasa ngomong sendiri di radio siaran kayak gini. Jadi kalau ada kendala apa, ada apa. Ngomong aja sendiri apa yang bisa kan. Itu jadi apa ya? Nanya sendiri jawab sendiri. Oh itu guna. Kenapa guna nunnya bertasjid? Kalau begitu ada berapa ya huruf guna? Ada dua. Apa aja nun dan mim bertasjid? Halaman berapanya di buku wajib kita? Halaman 13. Cara bacanya berapa ya? Tiga. Setiap penemukan nun dan mim bertasjid itu dibaca dobel. Karena ada tasjidnya. Dibaca dobel ganda karena ada tasjidnya. Ini guna. Satu. Keduanya, dengung kehidung itulah guna. Ketiganya ditahan. Ada panjangnya. Berapa panjangnya? Dua sampai tiga harokat. Dua sampai tiga ketukan. Atau satu alif sampai satu alif setengah. Itulah guna. Inama manya matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena patah dengan alif. Tung. Ini ikhpa. Kenapa ikhpa nun mati ketemu zal? Kalau begitu ada berapa ya huruf ikhpa? Huruf ikhpa 15. Apa ya? Ta-sa. Ta-sa. Nih sambil ngapalin ya. Ta-sa. Ta. Ta-sa. Ini tulisannya jelek ya. Emang jelek kayak orangnya. Dal. Zal. Zai. Zai. Jim. Sin. Shin. Shin. Ini sin ya. Shin-sin. Sod. Dod. Sod. Dod. To. Zo. Ini zo. To. Zo. To. Zo. Fakoka. Fa. Serinya satu. Fako titiknya dua. Fakoka. Bener 15. Coba dilihat. Hitung. Satu. Ini kap ya. Ini kap. Ini kap. Kap. Ini biasanya nulis-nulis gini. Walaupun cerat-cerat masuk ke otak gitu ya. Gak tahu kenapa. Tapi mohon. Kalau guru nerangin jangan nulis. Biarin aja. Nanti aja nulisnya mah. Nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ini bukan ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua. 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 Betul. 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 Setiap pesantin kelas seminggu anak-anak pinter tajwid saya. Ini tanda wakufnya apa ya? Al-wakfu'aula. Apa artinya? Dihentikan lebih utama. Kalau berhenti di sini ya gak apa-apa. Berarti gak usah ngulang. Itu artinya ya. Nah disini banyak orang. Gak boleh. Kenapa? Ini hadomir. Betul. Tapi di sebelum hadomir ada huruf mati. Saratnya panjang itu di depan sebelum hadomir ada huruf mati. Sudah? Babashir Huwimah. Sudah. Wajar yang karyam. Baik. Tadi sampai mana tadi? Innama ya? Iya. Ya itu. Ayat 11. Ya silahkan. Innama. Innamatun ziru manit taba'id dikrawah syiarrohmanabil ghaib. Cuma satu salahnya. Tahu dimana tersebut? Dimana Ustaz? Dimana Ustaz? Ini manit taba'id. Kok taba'id ini taba'ad lagi? Oh iya. Astagfirullahaladz. Itu saja salahnya. Satu tuh udah. Berterima kasih. Yang dikatakan syukur itu. Syukur. siapa yang bersyukur pada Allah nimatnya ditambah yang kufur kafir azab Allah teramat berat Mbak Meli termasuk harus syukur itu kepada Bu Tias juga berterima kasih artinya karena beliau sudah banyak membantu membantu belajarmu kita berterima kasih, bersyukur pada Allah iya, berterima kasih pada manusia juga harus jadi jangan, ah enggak ah saya dipentirin sama Allah karena ngapain ngomong, ucapin terima kasih harus, makanya anis kurli wali-wali daik wailaikan masyid jadi kita syukur kepada Allah, ibadah kepada Allah juga berbuat baik kepada kedua orang tua selalu dalam Quran itu pasti wabil walidain insana, setelah beribadah pada Allah, pasti berbuat baik kepada kedua orang tua artinya, kok jangan melupakan Kak Tiasmu itu karena dia banyak membantu kayaknya, saya kadang-kadang suka cemburu, beserah banget ya maksudnya kemesraan itu kemestrinya dapet Alhamdulillah ya apalagi kalau Kak Tias itu udah manggil Kak Teh Meli Teh Meli yaudah enggak lah Ustaz ya bersyukur sama Allah berterima kasih ke Mbak Ti ke Ustaz juga lah Ustaz intinya mah kenal Zoom itu dari Ustaz kan awalnya gitu ya betul Alhamdulillah terima kasih banyak yang ngajarin disini enggak bakalan lupa sama semuanya Ustaz maksud saya itu jangan sampai kacang lupa kulit ya paling tidak setelah sampai selesai sholat itu doain saya doain Mbak Tia doain yang lain hanya itu kok yang kita harapkan doanya itu masyal loh karena dengan doanya itu sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ya doakan Tuhan-Tuhan sehat berkah apa yang dicita-citakan kita semua tercapai baik bagus ya tadi kurangnya disitu aja ini soalnya Ustaz soalnya Ustaz ngeliat ZA disini udah kasroh jadi kebawa akhirnya kasroh ya coba lagi ya inna matung ziru manit taba'ad zikroh ya insya Allah inna matung ziru manit taba'ad zikroh Allah Akbar di otak oke di otak oke di lidah belum nah kalau di otak oke di lidah belum terapi Mbak Emi diapain disenta manit taba'ad zikroh manit taba'ad zikroh diulang-ulang manit taba'ad zikroh manit taba'ad zikroh coba ulang-ulang manit Manit taba'adzikro Manit taba'adzikro Manit taba'adzikro Sekarang bisa Sekarang bisa dari innama Ya bismillahirrahmanirrahim Sekarang pindahnya ke sini Kenapa panjang? Dipikirnya ianya mati Kalau iya mati betul Lagi Masuknya Masukin ke sini ya Wahosyar Wahosyar Innamatung Zirumanit Taba'adzikro Wahosyar Rahmanabil Ghoib Bagus, kasih lagu ya Kayak gini ya Innamatung 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 Zirumanit taba'adzikro Wahosyar Rahman Nabi Allah Ya Bilal Baik Fabashirhu Bimag Fabashirhu Bimag Firmati Wa Anjir Wa Anjir Karim Fabashirhu Bimag Bimag Nenuhil mauta Nggak usah sentak juga bisa Cuman penekanannya ya Kenapa baca wanak tubuh Karena banyak orang yang baca Wanak tubuh Jadi memanjangin bacaan yang pendek Supaya bacaan pendek tidak dipanjangin Kita tekan kita tahan ke mad Wanak tubuh Ayat ke 12 Eh itu tadi Sambungannya nggak usah dibaca lagi Ustaz? Boleh Pabashirhu sedikit lagi ya Pabashirhu Pabashirhu bimau Oh iya Bimau firotu Tiu Tiu Bimau firotiu Pabashirhu bimau firotiu Wa aj Wa aj Ini kolok-kolah Ustaz ya Wa ajaring Wa ajaring Wa ajaring Karim Pabashirhu bimau firotin Bimau firotin Bimau firotiu Bimau firotiu Pabashirhu bimau firotiu Wa ajaring Karim Tinggal latihan lagunya nanti Pabashirhu bimau firotin Wa ajaring Wa ajaring Satu lagi Bumel Ayat 12 Berasnya ya Inna Inna Nahnu Nuhayil Inna Nanya panjang Inna Nahnu Nuhayil Mauta Inna Inna Nahnu Nuhayil Mauta Nuhayil 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 Inna Ya di Inna Nuhayil 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 Ya, bagus. Ya, tutup mic-nya ya, Mbak Mel. Saya kasih sugesti sampai 12. Saya ulang-ulang dari ayat 1. Mbak Mel nanti ngikutin, tutup mic-nya ya. Di sana ya, biar untuk pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, zin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ini sama bunyinya A-A juga. Ini istri pahamnya, Hamzah istri paham. Hamzah untuk bertanya, yang bertanya tapi tidak perlu jawaban. Kayak kita nanya, emang yang lahirin lu siapa sih? Jadi sebetulnya lagi marah. Anak kita nggak nurut sama kita. Emang kamu lahir dari mana sih? Udah tahu lahir dari dia ya. Ditanya juga. Ini sama. Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Karena sudah paham jawabannya. Orang-orang kafir itu bodoh baik. Sama saja diberi peringatan atau tidak. Tentang saja tidak akan beriman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih Bu Mel. Mbak Meli ya. Sudah hadir. Ya Ustadz sama-sama. Kepada yang lainnya, yang lainnya mau belajar. Ternyata obatnya sakit, sakitnya hanya dengan obat. Sariatnya, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Obatnya kebodohan hanya dengan belajar. Insya Allah. Tak akan lamapun kita akan lancar. Dan Bu Meli saya salut. Kalau ingat Bu Meli itu tajwidnya hebat. Orang-orang yang nggak ngerti tajwid, ngerti pinter. Jadi pas baca memang kita lagi latihan. Lagi berlatih. Terus berjuang ya Bu Meli ya. Bantu teman-teman kita, bantu sahabat-sahabat kita. Karena nggak mungkin kalau semuanya saya tangani sendiri. Berbagi mari. Yang punya kemampuan di ikro satu, ikro satu, ikro dua, ikro dua. Di tajwid, dimanapun. Di apapun yang kita bisa. Sesuai hadis Nabi. Sampaikanlah tentangku. Walaupun bisanya cuma satu ayat. Satu hadis. Satu apa deh. Tentang matubi. Tentang idha. Tentang apa. Itu sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang ada. Bilahi topi ku al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.